Tempat pemungutan suara TPS 34 Kelurahan Manahan, Kejamaatan Panjarsari, Kota Solo, Jawa Tengah akan mendapat pengamanan khusus. Pasalnya, nama calon wakil presiden Jawa Pres nomor urut 2 yang juga wali kota Solo, Gibran Raka Buming Raka masuk dalam daftar pemilih tetap DPT di TPS ini. Kapol Resta Solo, Kompenspol Iwan Saktiadi, diselam meninjau kesiapan TPS 34 Manahan pada Selasa 13 Februari mengatakan sebagai tempat mencoblos wali kota Solo yang juga Cawa Pres. TPS ini mendapat perhatian khusus anggota kepolisian pada 14 Februari. Sebagai Cawa Pres, menurutnya sudah ada Standard Operating Procedure atau SOP dan personal dari Mabes Polri dan TNI yang akan mengamankan. Tentunya TNI Polri menyiapkan langkah-langkah untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Bukan hanya di TPS 34 saja, diseluruhnya. Surakarta kita sudah menyiapkan yang kita sebut sebagai kekuatan cadangan di mana itu merupakan kekuatan yang kita gunakan. Sementara itu, Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungkutan Suara KPPS TPS 34 Manahan, Heru Marwanto, mengatakan untuk penataan tempat dan pemasangan logistik dilakukan hingga malam ini. Walaupun Cawa Pres yang merupakan putra sulung presiden tersebut mencoblos di TPS 34 Manahan, Heru mengatakan tak ada perlakuan khusus. Sebanyak 3.610 personal gabungan diterjunkan untuk mengamankan 1.773 TPS di Kota Solo. Adapun komposisinya berdua TPS, akan dijaga 2 personal Polri, 1 personal TNI, dan 24 personal Limas. Dari Solo, Jawa Tengah, Dany Kapriani, Kantor Berita Antara, Mawartakan.